Bocil ditangkap polisi, gara-gara komentar di sosmed kurang baik Kalian kayak gini juga gak? Jadi aku punya temen Temenku ini orangnya julid banget Dia suka komentar-komentar di postingan orang Komentarnya itu cukup pedes, kasar menurutku Terus aku udah bilangin, kalau komentar yang baik Jangan asal ketik Soalnya, komentar kita itu bisa menyakitin orang Tapi temenku itu cuek aja Dia gak peduli kalau kata-kata yang dia tulis itu bisa menyakitin banyak orang Terus suatu hari, dia kena karmanya Iya, karena terlalu sering komentar yang gak baik Akhirnya, anak ini dilaporkan ke polisi Dengan dugaan perbuatan yang kurang menyenangkan Baru dibilangin gitu aja, dia udah takut Dan sekarang, dia udah kapok Kalian jangan kayak gitu ya, Besti Komentarlah yang baik Dan kalian juga harus bijak dalam menggunakan sosial media Kalian punya temen julid gak? Siapa namanya? Komen dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!